Intro Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh mulia engkau Bapak di sorga yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan agar firman ini boleh dipahami dan diberlakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Renungan Harian Keluarga Jumat 7 Januari 2022 Bacan Alkitab terdapat dalam 2 Tawarik 27 ayat 6 Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Alamnya. Judul RHK kita pada hari ini jadi kuat karena hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemajuan saman ini membawa pengaruh yang dapat merusak mentalitas orang percaya. Dampak sekularisme yang mengutamakan kehidupan duniawi dan abai terhadap nilai moral agama yaitu semakin tingginya minat kepada materi dan kenikmatan atau hedonisme. Orang yang cenderung hedonis materialistik ini bersifat pragmatis yaitu mengutamakan kepraktisan dan bertindak konformis atau memiliki perilaku adaptif karena mudah menyesuaikan diri dengan situasi sosial sesuai kepentingannya. Akibatnya banyak orang kehilangan daya juang menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Lemahnya daya juang ini disebabkan oleh pilihan hidup. Lebih memilih hal yang serba instan, cepat siap, dan tak perlu bersusah-susah. Kita menyebutnya bermental kerupuk. Gaya hidup seperti inilah yang membuat orang menghalalkan segala cara demi hidup mapan dan sejahtera. Dibutuhkan kecerdasan adversitas yaitu kemampuan yang dimiliki individu di dalam mengatasi suatu kesulitan. Kecerdasan ini melalui suatu proses kematangan hidup berkaitan dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Orang yang memiliki kekuatan iman dapat mengontrol emosinya sehingga cerdas mengatasi persoalan. Raja Yotam adalah sosok raja yang kuat. Ia menjadi kuat karena tidak pernah membiarkan masalah mempengaruhinya. Ia cerdas menangani masalah karena memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Kekuatannya tidak diukur dari kekayaan dan kekuatan militer yang dimilikinya, melainkan karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang mengandalkannya. Melainkan oleh kekuatan Tuhan Raja Yotam dapat mengukir karyanya dan melahirkan prestasi yang besar. Cara hidup Raja Yotam ini kiranya dimiliki oleh keluarga kita. Bimbinglah anak-anak agar tidak dipengaruhi oleh cara hidup pragmatis dan konformis. Pertegulah iman mereka agar selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya bersama Tuhan kita pasti dapat mengukir karya dan prestasi yang membanggakan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus sumber kekuatan, bimbinglah kami untuk hidup mengandalkan Engkau di dalam menghadapi segala persoalan. Amin. Tuhan Yesus sumber kekuatan,